Menuntut umum menyempurnakan surat dakwaan sebelum dilipatkan ke pengadilan Negeri Subang. Terima kasih telah menonton! Kita berkas pembunuhan di Kabupaten Subang untuk tersangka Y sudah dilimpahkan ke pengadilan Negeri Subang dan akan disedangkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024. Terus untuk tersangka lainnya? Kalau untuk tersangka R atau D alias D, itu sementara tim penuntut umum menyempurnakan surat dakwaan sebelum dilipatkan ke pengadilan Negeri Subang. Untuk tiga tersangka yang lain, masih di dalam koordinasi dan konsultasi antara tim penyidik dan juga tim penuntut umum. Berarti nanti hari Kamis yang akan disedangkan hanya siapa aja Pak? Untuk hari Kamis, untuk persidangan hanya untuk terdakwa Yosef, terdakwa Iyeh. Kalau terdakwa Ramdanuk? Belum. Belum? Kapan itu Pak? Itu secepatnya nanti untuk berkas terdakwa R akan dilimpahkan ke pengadilan Negeri Subang. Kalau untuk ketiga yang lainnya, itu berarti tidak bisa disedangkan Pak? Untuk berkasnya itu masih di dalam tahap koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan penuntut umum. Nanti akan menurunkan berapa jaksa penuntut umum Pak? Untuk perkara Subang, telah ditunjuk tujuh orang jaksa penuntut umum, lima orang dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan dua orang dari Kejaksaan Negeri Subang. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.